Kembali di Net24, aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebakan sebuah rumah di Padang, Sumatera Barat yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Di Binjai, Sumatera Utara, aparat kepolisian juga menangkap lima orang tersangka pengguna dan penjual narkoba. Aparat kepolisian Direkturat Narkoba Polda, Sumatera Barat harus bersusah payah menangkap salah seorang gembong narkoba. Petugas terpaksa melepaskan beberapa kali tembakan untuk menangkap Siong yang sempat bersembunyi di atas rumah warga di kawasan Kampung Pondok, Kejamatan Padang Barat, Kota Padang. Petugas akhirnya menangkap Siong setelah empat jam mencarian. Sebelumnya, polisi telah mengamankan tiga rekan tersangka dari tempat yang berbeda. Dari pengeledahan di rumah milik Siong, petugas akhirnya menemukan satu setengah kilogram daun ganja kering, serta satu paket kecil sabu-sabu yang disimpan di mobil milik tersangka. Sementara di Binjai, Sumatera Utara, lima orang tersangka yang diduga sebagai pengedar dan pemakai sabu diamankan dalam sebuah rahasia kendaraan. Dari tangan tersangka, polisi juga menemukan empat paket kecil sabu-sabu dan satu paket besar senilai 1,5 juta rupiah. Dilihkan di TKP Jalan Danau Laut Tawar, Kelurahan Sumber Kaya, Binjai Timur, kemudian diamankanlah lima orang. Dari lima orang tersebut, tiga dinyatakan sebagai tersangka kepemilikan sabu-sabu narkotika jenis sabu-sabu. Ancaman hukuman mati yang didengungkan Presiden Joko Widodo ternyata tidak membuat mereka jerah. Kelima tersangka ini nantinya akan diancam dengan hukuman kurungan paling rendah selama lima tahun. Rio Maiputra, Irwan Syah Nasyution melaporkan untuk NET.